Kekuatan ekonomi adalah bagian dari darah gerakan. Tanpa kekuatan ekonomi, sulit bagi kita untuk tumbuh dan berkembang. Jika kekuatan sosial ekonomi tidak dibangun, gerakan akan kehabisan darah menjadi lemah. Mengapa bank bisa terus berkembang? Karena hampir tiap bulan kita taruh uang kita di sana. Mengapa minimarket, supermarket bisa terus berkembang? Karena hampir tiap bulan kita berbelanja di sana. Padahal kita tahu, bank di mana kita simpan uang kita, minimarket, supermarket tempat kita berbelanja bukan milik kita. Namun ternyata dengan senang hati kita justru ikut andil dalam membangun perkembangannya. Meski kita juga tahu bahwa mereka mengambil keuntungan dari kita. Meski kita tahu bahwa di saat kita punya masalah, mereka tidak akan pernah hadir untuk kita. Justru kita mengambil dan meminta bantuan kepada kawan-kawan kita yang kondisinya juga tak jauh berbeda dengan kita. Dan itulah mengapa dalam gerakan kolektif serikat pekerja maupun kooperasi banyak yang stagnan dan bahkan rontok di tengah jalan. Karena mereka yang berada di dalamnya tidak menjaga suplai darah untuk gerakannya tetap mengalir. Pertanyaannya, apakah kita sebenarnya serius untuk melakukan perubahan? Dan jika kita tidak serius tentang perubahan, seberapa serius kita menjaga darah pergerakan? Saatnya buruh berserikat, saatnya buruh berkooperasi. Semoga diskusi kita pada sore hari ini menjadi satu pemantik untuk membangun kekuatan ekonomi, untuk membangun kekuatan gerakan serikat buruh. Tidak hanya dalam kekuatan gerakan, tapi juga penguatan dari sisi-sisi yang lain. Ekonomi, politik, sosial, dan beginning power kita akan terus meningkat. Serikat pekerja, kita melihat kawan-kawan di negara-negara Nordic, kayak Sweden, kayak Denmark, dan beberapa negara lain, bahwa pengurus serikat pekerja itu adalah komisaris. Adalah komisaris perusahaan tersebut. Artinya apa? bahwa sebagai serikat pekerja, dia tahu persis, tahu persis terhadap pertumbuhan atau kondisi perusahaannya. Jadi artinya, kekuatan serikat pekerja itu tidak hanya dalam hal memobilisasi massa, tapi serikat pekerja pun masuk ke dalam sistem. Nah, makanya di negara-negara Eropa sana, negara-negara Nordic, khususnya serikat pekerja sejahtera. Kenapa? Karena dalam bernegosiasi, si serikat pekerja paham betul tentang kondisi keuangan daripada perusahaan tersebut. Nah, ini saya ingin mengatakan kepada kita semua, ada persepsi, ada persepsi di kita ini, di Indonesia maksud saya, bahwa serikat pekerja itu ya pokoknya bergerak di serikat pekerja saja. Mengadvokasi, mengorganisir pekerja saja. Dalam hal serikat pekerja, kooperasi urusan orang lain, manajemen urusannya manajemen. Memang betul, dalam hal memanage operasional perusahaan, itu urusannya manajemen. Tapi sebagai serikat pekerja, kita harus tahu isi daripada kondisi perusahaan. Nah, untuk itu, yang saya ingin katakan yang kedua ini, kawan-kawan semua, mari kita SPMI ini, menjadi role model yang baru di sekarang, dalam hal gerakan buruk. Gerakan buruk akan kuat, ketika ditopang oleh operasi yang kuat. Operasi yang bagus, akan menopang gerakan buruk. Nah, sama halnya serikat pekerja, kalau dia tahu, kalau dia paham tentang kondisi keuangan perusahaan, dia tahu tentang, apa namanya, semua ya, akutansi dan segala macam perusahaan, rugi labaknya, profitnya, dan lain sebagainya, maka dalam hal bernegosiasi, dia sangat mudah, untuk meyakinkan pihak manajemen. Ini tugas berat kita, ini nanti menjadi bahan diskusi ya, Mbak Agni, Mbak, siapa ini? Bung Henud, ya, Bung Henud, dan Pais Presiden, bidang ekonomi kerakyatan, ya, ini tantangan awal kita nih, karena kita, saya serius, ya, dengan Bung Sekjen, ya, Bung Rosat, bahwa Inko Bumi ini, kooperasi kita ini nanti betul-betul, apa namanya, berfungsi, sebagaimana yang kita harapkan. Ya, ekspektasinya kita kuat, tinggi lah ya, apa, harapan kita sangat, sangat berharap kepada kooperasi ini. Ya, makanya, sesuai dengan kemarin, waktu kita diskusi awal, saya sudah sampaikan, apa yang harus dilakukan oleh DPP, apa yang harus di, apa namanya, yang disupport oleh DPP, kita akan lakukan. Nah, jadi, ada persepsi di lapangan, bahwa serikat pekerja, dengan kooperasi itu, tanda petik itu berbeda. Ya, memang betul, secara, secara pola, apa ininya, berbeda, apa, namanya, dasar hukumnya, atau peraturannya pun berbeda. Cuman, yang kita maksud sekarang adalah, yang ingin kita bangun, dalam role model gerakan buruh ke depan ini, bahwa sinergisitas, jadi, antara kooperasi, dengan serikat pekerja ini, bagaikan, apa namanya, dua mata, apa, kayak mata uang lah ya, satu, dua sisi mata uang. Jadi, nggak bisa dipisahkan gitu loh, ya, nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena realitas sekarang, kawan-kawan semua, bahwa, kesadaran, ya, kesadaran berkooperasi ini, sudah mulai, menurun. Bahkan, kooperasi itu, persepsi yang ada di bawah, di anggota kita, ya, simpan pinjam saja. Ya, itu, itu yang dimaksud. Ya, saya ingin mengajak, dalam diskusi seminar hari ini, ya, saya minta, kooperasi kita ini, betul-betul adalah, sokoburu ekonominya, ya, sokoburu ekonomi, gerakan buruh, ya. Nah, untuk itu, saya berharap benar, dalam diskusi-diskusi awal kita ini, kita akan nanti biasakan, sebenar-sebenar ini, ya, untuk, bagaimana kita akan menempatkan, kooperasi ini, adalah menjadi pilar. Ya, menjadi pilar, jadi, apa, sokob, apa namanya, pendorong utama, ya, pendorong utama, gerakan serikat pekerja. Logika sederhananya, kalau kooperasi kita ini berjalan, income masuk, otomatis, kesejahteraan, para pengurusnya bisa kita perhatikan. Kan dalam gerakan buruh pun, kita bicara kesejahteraan. Dalam gerakan buruh pun, kita bicara tentang, hak-hak kita terhadap kesejahteraan kita. Nah, kooperasi, dari sisi ekonomi, sosial ekonomi, yang konsepnya adalah kebersamaan, yang konsepnya adalah bersama-sama, tentu ini menjadi ruhnya sama, dengan gerakan buruh. Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya sangat berterima kasih, dan senang kepada kawan-kawan, Bu Herlina, ya, sebagai Presiden, Mbak Agni, tolong, ini terus di, apa namanya, dikampanyekan, ya, terus di, ini kan, sekaligus, sesuai dengan pernah yang saya sampaikan di kapal kemarin, kita, implementasikan, segera, ya, yang jangka pendek, kita implementasikan, kita jalankan, supaya, gerakan ini, betul-betul, apa namanya, mulai terasa oleh anggota kita. Saya rasa itu, ya, singkat saja, saya ingin menyampaikan, karena saya yakin, kawan-kawan sudah paham betul, tentang itu, saya hanya, men-trigger aja, ya, untuk kita sama-sama bersemangat, ya, bahwa dengan kooperasi ini, insya Allah, gaung gerakan buruh, nanti, dalam situasi yang sangat sedih, apa, sangat tidak menentu ini, mudah-mudahan dengan kita menggelorakan, kita menghidupkan, ya, kita memfungsikan daripada info bumi ini, apa namanya, FSVM ini khususnya, dan gerakan buruh di Indonesia, pada umumnya nanti akan hidup kembali, sebagaimana harapan para anggota kita semua. saya rasa itu buung kahar, ya, selamat melakukan diskusi, seminar, dan saya berharap, sambil berjalan, terus, apa namanya, nanti akan saya, waro-waro, untuk join semua kawan-kawan, supaya bisa lebih banyak. Demikian, terima kasih, saya minta izin sebentar, karena saya ada ketemu dengan Kaposek, ya, terkait dengan pelaksanaan vaksin, yang akan dilakukan, dalam minggu ini. Terima kasih, saya akhiri, bila itu api kualidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bung Riden, diberikan tadi, sambutan dari Bung Riden, Presiden FSVM, disampaikan dengan sangat jelas tadi, bahwa, soal Inko Bumi, ini adalah, bukan soal yang baru di FSVM, Inko Bumi, bahkan lahir, beriringan dengan bagaimana, organisasi ini dibangun begitu. Tapi kemudian, kita juga melihat, dengan, apa namanya, keseriannya, bagaimana kemudian, FSVM, dalam kaitan dengan membangun Inko Bumi, ini masih banyak hal, yang perlu kita perbaiki begitu, terutama, memastikan agar, organisasi ini benar-benar, menjadi organisasi yang, kelihatan begitu hasilnya. Nah, terhadir juga bersama kita, ini Bing Herlina, Bing Herlina, ini adalah, Presiden dari DBP FSVM, yang membidangi, ekonomi kerayatan dan kooperasi. Tentu saja kita berbicara, dengan orang yang tepat begitu, yang punya pandangan ke depan, tentang bagaimana, kooperasi ini akan dihidupkan. Ya, selamat sore, Bing Herlina. Ini kayaknya, cerah sekali nih wajahnya ini ya, optimisnya kayaknya, terpancar gitu, soal kooperasi ini. Semangat. Ya, pertama mungkin, kita akan berbicara dengan Bing Herlina, teman-teman, dia adalah, sebagai Presiden yang membidangi, masalah ekonomi kerayatan dan kooperasi, tentu saja punya pandangan, ke depan, tentang bagaimana, kooperasi di FSVM ini, akan dibangun. Nah, setelah kan, Bing Herlina, ada waktu sekitar, 10-15 menit begitu, untuk menjelaskan tentang, gagasan-gagasan, terkait dengan, kooperasi, dalam kaitan dengan, membangun ekonomi, kerayatan, dalam kaitan dengan, memperkuat, FSVM sebagai, sebuah organisasi, gerakan. Bapak Mbak Herlina, Bing Herlina, saya bisa silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, yang kita hormati, dari Bung Presiden, Muriden, kemudian ada Bung Fais Presiden juga, untuk MP, Bung Kahar, yang sekaligus menjadi moderator kita pada sore hari ini. Yang saya hormati, pengurus, DPP, bidang ekonomi, kerayatan dan kooperasi, Mbak Putri, Mbak Agni, Mbak Putri, sudah joinnya atau belum ini? Belum kelihatan. Kemudian juga, pengurus Inko Bumi tentunya, yang di leading oleh Mas Heno dan kawan-kawan. Yang saya muliakan, seluruh peserta Zoom, pada sore hari ini, Bicaralah Buru, dalam rangka memperingati hari kooperasi, 12 Juli 2021. Saya lihat di sini yang hadir ada 35 orang, sebelum masuk ke materi kooperasi, saya mohon izin, satu menit saja kita berdoa, karena hari ini saya mendengar berita, ada sahabat kita, Bing Anita Iyem, dan sebelumnya, dan sebelumnya juga banyak sekali yang sudah sakit, kemudian meninggalkan kita, satu menit saja saya mohon izin. Boleh, Bung Karya? Aja, satu menit semua, untuk mendoakan sahabat pejuang buru, yang sedang terbaring sakit. Semoga lekas pulih, kemudian yang telah dipanggil, menghadap sang pencipta. Semoga diampuni segala dosa, dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Dan kita semua, beserta keluarga, senantiasa sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Sayaulillahilahumulfatiha. Alhamdulillahimashaytadamirajim. Terima kasih, teman-teman. Kami dari DPP, FSPMI, bidang ekonomi kerakyatan, sedang berusaha untuk mengaktifkan kooperasi kita. Kalau tadi disampaikan, Inkopumi ini lahir sebagai pilar pertama, beriringan dengan lahirnya FSPMI. Tapi bagi kami, ini kerja sangat berat, karena kita bukan melanjutkan. Tapi ini benar-benar kita memulai, karena dari awal pilar ini lahir, belum ada gerakan yang mengkhususkan, ataupun ada legasi gerakan yang bisa kita lanjutkan dengan mudah. Tapi ini PR kita bersama, dan Inkopumi ini telah berproses, kita telah membentuk pengurus, menunggu SK saja dari DPP, kemudian juga visi-misi, program kerja, jangka pendek-jangka panjang itu sudah dibuat, dengan tim pengurus yang di-leading oleh Bung Henud Hendro. Kita juga nanti akan mendengarkan paparan detail dari Mbak Agni terkait dengan plan kita tentang pendidikan, bagaimana memahamkan teman-teman semua tentang pilar kita yang akan kita aktifkan kembali ini, Inkopumi. Kemudian juga nanti, untuk detailnya nanti akan disampaikan oleh Bung Henud tentunya, sebagai Direktur Utama dari Inkopumi. Karena beliau yang banyak berperan, yang membuat visi-misi, program kerja, dan kita juga lebih kepada memberikan, satu sama lain membuat konsep itu bersama, cuman lebih fokus pikiran utama itu dari Bung Henud. Jadi kalau tadi secara histori, gerakan FSPM ini, Inkopumi itu adalah pilar yang pertama dibentuk, maka bagi kita, kita semua tidak hanya kita di kepengurusan ekonomi kerajaan dan kooperasi, tidak hanya dari Inkopumi, tapi kita semua anggota keluarga besar FSPM ini, menjadi, kami mengharapkan semuanya berperan aktif gitu, mengharapkan ide-ide dari semua tentang bagaimana perkembangan gerakan ekonomi ke depan. Karena kalau tadi kita bicara, kita sudah 20 tahun FSPM ini, belum maksimal peninggalan dari pengurus Inkopumi yang lalu, jadi 20 tahun ke depan ini adalah momen kita akan memulai, kita akan melakukan kerja bersama, sebagaimana yang sering dikumandangkan oleh Presiden, bahwa bersama kita bisa, maka kita berharap ini menjadi gerakan bersama. Kalau kita bisa retatang upah itu nadi, maka tadi disampaikan oleh Bukahar, gerakan ekonomi ini adalah darah, maka ini mau tidak mau kita harus berpikir positif, bahwa ini adalah langkah yang akan kita lakukan bersama, dengan ide-ide dari Inkopumi, pengurus Inkopumi yang telah dibuat, nanti silakan diberikan masukan, apapun itu kita terbuka, welcome kepada semua anggota keluarga besar FS PMI, karena kami dari DPP bidang EKK dan Inkopumi ini, betul-betul membuka diri kepada semua keluarga besar FS PMI yang punya talent atau idea terkait pengembangan ekonomi, kita, ataupun yang telah sukses dengan entrepreneur-entreprenernya. Di sini saya lihat semakin banyak yang bergabung, ada 41 orang, saya yakin di antara kita yang ada di Zoom sore hari ini, ada juga yang sudah mempunyai usaha-usaha mandiri yang bisa di-sharing, kemudian nanti bisa di-linkan, bagaimana satu sama lain bisa saling menguntungkan, karena banyak hal dari gerakan ekonomi ini yang bisa dikembangkan, kalau kita bicara tentang buruh, pasti dia ada keluarga dan lingkungan, kemudian bicara ekonomi, kita juga bicara tentang kebutuhan, dan kebutuhan itu sangat luas, entah itu kebutuhan pokok, premier, sekunder, maupun tertiar, nah itu kalau kita bisa mengelola dengan maksimal, maka kita bisa membuat suatu kata atau semangat, bahwa dari kita untuk kita, kenapa tidak gitu. Kita mulai saja mungkin dari kebutuhan hari-hari sembako, kalau selama ini kita bicara bagaimana kita menguntungkan para kapitalis, kemudian kita perlahan, kita sadarkan diri kita bahwa kita akan kembali ke inkop bumi ini, maka insya Allah semua rencana, semua niat baik kita untuk membangun ekonomi, gerakan ekonomi bersama ini insya Allah akan lebih mudah. Memang kalau kita bicara tentang bagaimana perjuangan ke depan itu, kalau satu persatu orang yang akan kita tanyakan, mungkin banyak yang masih sangat pesimis, bagaimana bisa, bagaimana mereka yang sudah terkait dengan bank ini, toko ini, sualayan ini, supermarket ini. Tapi pada saat kita kembali bahwa saat ini, perjuangan yang selama ini kita dengukan, yang terkait dengan aksi, kemudian kita mengkritisi pemerintah melalui aksi lapangan, dan sebagainya, itu semakin tertutup jalan. Jadi aksi yang paling luar biasa akan membuat kita benar-benar sejahtera adalah bagaimana kita mengelola kebutuhan kita dari kita untuk kita, kita kembangkan kembali untuk kita, bagaimana menguntungkan juga menjadi poin untuk kesejahteraan kita bersama. Itu mungkin bungkah untuk mengawali diskusi kita sore hari ini. Poinnya, saya ingin sangat berharap, bahwa di kepengurusan kita ini, INKO BUMI bisa berjalan dengan sangat baik. Teman-teman semua, jangan pernah berpikiran pesimis, jangan kemudian beranggapan tidak mungkin atau terlalu jauh jangkauannya, tapi kita akan mulai dengan hal-hal yang kecil. Apa yang bisa kita jangkau, apa yang kita bisa kembangkan, kita akan lakukan bersama. Dan tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita dari bidang ekonomi, kerayatan, dan kooperasi, berserta INKO BUMI, membuka diri kepada anggota keluarga besar FS PMI, dimanapun berada, yang punya ide untuk mengembangkan ekonomi kita, atau yang punya pengalaman tentang entrepreneur, marilah kita bekerja sama, marilah kita saling memberikan masukan untuk gerakan ekonomi yang menjadi darah untuk perjuangan FS PMI. Itu saja, terima kasih. Nanti bisa dilanjut dengan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Ben Irlina. Saya kira ini sebagai penegasan begitu ya, tentang semangat baru, cita-cita baru, harapan baru, upaya untuk membangun kembali INKO BUMI. INKO BUMI sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, dia sudah ada sejak lama. Tapi saya kira dengan adanya kemauan yang baru untuk membangun ini, akan lebih cepat menerima keberhasilan begitu. Dan tadi juga ditegaskan oleh Ben Irlina bahwa INKO BUMI ini milik SPMI. Tentu saja dia adalah milik kita. Karena dia adalah milik kita, maka menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersamalah untuk terus membangun dan membesarkan INKO BUMI ini. Kalian-kalian, selain Ben Irlina, juga salah satu narasumber perempuan kita ada Bing Agni Damayanti. Sama seperti INKO BUMI ya, yang sudah ada sejak lama dan kemudian ingin kita berbaharui, Bing Agni Damayanti ini juga bukan sosok baru di SPMI. Ini juga sosok yang sudah lama malam rintang dalam dunia perburuhan, sudah lama menjadi bagian penting juga dalam struktur FSPMI, dan sekarang hadir kembali begitu untuk bersama-sama membangun dari INKO BUMI. Nah, kawan-kawan, di posisi ini, Bing Agni Damayanti ini adalah Direktur INKO BUMI yang membidangi masalah pendidikan. Nah, kita ingin tahu juga apa yang ada dalam pikiran dan gagasan Bing Agni Damayanti untuk membangun INKO BUMI ke depan dalam perspektif beliau dalam kaitan bidang pendidikan begitu ya, yang tentu memberikan penyadaran kepada kawan-kawan terkait dengan pentingnya INKO BUMI. Kepada Mbi Agni, saya diserahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, teman-teman semua. Mung Hinut, yang terhormat, dan juga teman-teman dari DPP, Mbak Erlina ya, dari Raka. Ini, terima kasih, saya dikasih kesempatan pertama. Sebentar saja saya akan jelaskan. Saya akan coba sharing sedikit kenapa ekonomi itu penting. INKO BUMI itu adalah pilar. Pilar itu penyangga. Kalau nggak salah, ada lima pilar. Gerakan itu akan timpang. Jadi, pilar ekonomi menjadi salah satu pilar yang harusnya ditumbuhkan supaya menjadi satu alat perjuangan yang baik. Kenapa? Jadi, kenapa kalau kita masih bergerak di ekonomi mindset ya, jadi saya coba-coba. hanya terfokus di gerakan buru saja, tidak mencoba untuk ekonominya yang menjadi lebih baik, atau mungkin mindset ya, nanti menjadi bagian bidang pendidikan adalah bagaimana kita melihat peluang untuk bisa berusaha bersama. Jadi, itu mungkin bagian pendidikan nanti akan coba untuk mengubah mindset kita bahwa ekonomi itu hal yang paling penting, paling mendasar. Karena banyak garakan-garakan kita yang kadang kalah, walaupun kita punya semangat, SPMI punya semangat bagus, militanti bagus, strategi bagus, tapi akan kalah dalam hal ekonomi karena sekarang yang megang, Om Nibus lu saja ya mungkin ya, itu adalah produk kekuasaan ekonomi. Siapa yang pegang ekonomi, itu yang pegang kebijakan. Kebijakan yang nanti yang merasakan nggak enaknya buruh. Nah, itu yang coba peran kita, kooperasi nanti akan ada di sana. Jadi, penguatan ekonomi mulai dari ekonomi anggotanya, ekonomi organisasinya, bahkan masyarakat, bahkan juga nanti tatanan ke negara. Ini saya contohkan, kenapa saya optimis, Bung Hainu itu sudah satu kasih contoh, satu supermarket ya kalau nggak salah ya, itu saya nanti mau kasih tunjuk, nanti di dalam pendidikan, ada satu contoh dulu, waktu itu saya sering training, di Singapur, mungkin teman-teman sering ya, ada yang pernah training, itu SM2UC itu, dari ekonomi mereka menguasai ekonominya Singapur. Bahkan mereka bisa menciptakan atau mengirim atau mewakilkan suaranya, itu di menteri. Jadi, menterinya adalah dari Singapur National Trade Union. Itu mereka punya 230 outlet. Ya, Bung Hainu mungkin sudah mulai satu ya. Itu fair price, kalau nggak salah namanya. Bahkan mereka bisa kerjasama dengan, kalau mungkin di sini kayak Pertaminanya ya, dengan ekson, kalau nggak salah, untuk buka satu supermarket-supermarket di setiap pembensin. Nah, itu salah satu contoh. Nah, nanti dari pendidikan, mungkin saya akan coba untuk create mindset ya, pertama. Yang kedua juga nanti saya mau minta input dari teman-teman, kira-kira apa yang bisa diberikan dari pendidikan kooperasi. Tentu berbeda dengan pendidikan SPMI ya. Karena saya lihat juga teman-teman, tadi Bung Hyarina bilang, banyak yang sudah usaha. Ya kan, itu aja sih mungkin dari bidang pendidikan. Karena saya lihat banyak kemampuan. Contoh ya, contoh ya bagi orang yang sudah di PHK ya. Contoh, Mama dulunya, saya dulu tahu sih, dia dulu pernah repair TV. Itu bisa jadi satu potensi usaha. Nah, kayak gitu saya nanti mau coba untuk arahkan teman-teman melihat peluang. Jadi, persiapan kita setelah, kita pekerja ya, mau di kapanpun, itu pasti kita akan keluar dari pekerja. Ya kan? Nah, itu juga kita harus persiapkan. Jadi, bukan hanya pada saat kerja, pada setelah kerja seperti apa. Itu aja sih mungkin, untuk lebih selanjutnya, detailnya mungkin Bung Henud akan lebih detail menjelaskan. Terima kasih, Bung Rahar. Terima kasih, Ahmi. Ini, kawan-kawan tadi sudah diberi satu contoh begitu ya. Bagaimana serikat pekerja bisa membangun kekuatan ekonomi. Dicontohkan di Singapura. Ada ratusan otet yang bisa dibikin oleh NUC, serikat pekerja di Singapura, dengan kooperasinya itu. Yang kemudian, dia tidak hanya berdampak positif kepada keberadaan serikat pekerja, tapi juga ternyata bisa mempengaruhi negara dalam konteks Singapura ini. Tapi, Ahmi, ada nggak kepikiran gini? Kan selama ini, bicara soal kooperasi itu kayaknya bukan sesuatu yang menjadi kebanggaan begitu ya, dalam gerakan buruh. Jadi gerakan buruh itu sukanya ngomongin ada demonstrasi, harus aksi, unjuk rasa, macem-macemnya itu. Ini tiba-tiba membangun kooperasi gitu. Ini mengalihkan perspektif kawan-kawan tentang bahwa kooperasi itu juga penting loh. Membangun kekuatan ekonomi itu juga penting loh. Itu kegambar nggak? Apa kira-kira Mbak Ahmi untuk membangun perspektif pola pikir kawan-kawan itu? Jadi gini, sebenarnya kooperasi itu sampai sama kayak Serikat Pekerja ya, Bu. Jadi kalau kita sendiri-sendiri, apapun itu hasilnya akan nggak maksimal. Kita berjuang, Serikat Pekerja berjuang sendiri-sendiri nggak maksimal. Tapi karena kooperasi kan sebenarnya dasarnya gotong-royong ya. Jadi mungkin itu yang nanti kita akan sampaikan. Kalau kita bergerak, termasuk usaha ya, kalau kita bergerak sendiri-sendiri, akan kalah dengan korporasi yang besar. Ya kan? Itu ya. Yang kedua juga, padahal kita punya market. Jadi itu yang mungkin teman-teman harus lihat. Kita punya market yang jangan sampai diambil orang lain. Diambil korporasi-korporasi lain. Kenapa nggak itu menjadi milik kita sama-sama. Itu yang mungkin nanti akan kita, mungkin Bunga Enut juga akan kasih kayak apa ya, kita seperti fakta-fakta ya. Orang, kadang kita kelaman bekerja, asik bekerja, terus kita nggak bisa lihat dunia luar. Nah kebetulan saya udah di luar, saya bisa lihat dari atas. Kalau sebenarnya di sekitar teman-teman itu banyak peluang yang bisa kita kerjakan sama-sama, bisa menghasilkan keuntungan bersama, bisa digunakan juga. Karena kooperasi kan itu ya. Dikerjakan sendiri-sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Yang kerjain sendiri, bukan semua orang kerjain nggak ya. Tapi untuk kepentingan bersama, hasilnya juga untuk masyarakat nggak bisa. Itu aja sih pendidikannya. Mungkin nanti ada beberapa survei juga ya. Kan saya minta bantuan dari PUK. Mungkin bukan PUK ya, karena lewat, mungkin lewat perangkat ya. Itu aja. Dimana survei ini nanti lebih ke-absorb apa yang di... Jadi, saya nggak bisa bilang saya kasih ini sih, kasih ini Bu. Tapi nanti dari anggota, itu sebenarnya lebih perlu dibutuhkan apa. Itu nanti diawali dari survei dulu. Lebih ke needs teman-teman sebagai anggota pinginnya kooperasi itu seperti apa atau anggota pinginnya seperti apa. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Bing Agni. Saya kira itu teman-teman tadi sudah sangat gamblang begitu ya. Sebenarnya prinsip-prinsip kooperasi tidak jauh beda dengan prinsip-prinsip dari Serikat Pekerja. Ada gotong-royong, ada solidaritas, ada kebersamaan di sana yang juga punya nilai-nilai yang sama lah dengan apa yang menjadi nilai-nilai dari Serikat Pekerja. Nah teman-teman, berikutnya di sini sudah hadir Bung Hendut Hendro. Beliau ini adalah direktur utama dari Inko Bumi. Saya kira tidak hanya di Inko Bumi, Bung Hendut juga sudah bisa membuktikan begitu bagaimana kooperasi dibangun dan dari kekuatan kealangan buruk begitu dan ternyata bisa berhasil diwujudkan. Itu hanya diberkasih begitu. Tapi kalau kemudian ini bisa dikembangkan sampai ke tingkat nasional di seluruh Indonesia, saya kira itu juga akan menjadi sesuatu yang dasyat begitu untuk dilakukan. Bung Hendut, silakan untuk memberikan pandangannya terkait dengan bagaimana kekuatan ekonomi kaum buruk akan dibangun. Terima kasih Bung Gahar atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya puji syukur keadaan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Mbak Esa karena pada kesempatan hari ini kita masih bisa bersilaturahmi meski melalui media online dan kita doakan juga ada kawan-kawan kita yang telah mendalui kita mudah-mudahan ditampuni segala kesalahannya ditempatkan disugahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberi sabaran ketabahan dan kita doakan juga untuk kawan-kawan kita yang saat ini sedang di uji sakit mudah-mudahan segera sehat sembuh kembali. sebelumnya yang saya hormati Bung Presiden Bung Riden bersama seluruh jajaran dan kawan-kawan semua yang saya hormati terima kasih pada kesempatan kali ini ini hal yang sangat menarik kenapa bahwa ada satu gerakan yang mungkin agak kita lupakan bahwa seluruh kehidupan kita sebenarnya tidak terlepas dari sebuah peranan ekonomi bahkan penjajahan penindasan itu berawal dari ekonomi yang ujung-ujungnya yaitu kita dibawa penindasan pasti akan terus berjalan termasuk apa yang saat ini terjadi dengan buruk hampir semuanya kehidupan kita tidak terlepas dari motif ekonomi nah ini yang yang mesti kita pahami nah kemudian diisi lain bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya juga tidak jauh dari permasalahan ekonomi hampir semua kehidupan kita tidak terlepas dari permasalahan ekonomi nah melihat fenomena yang ada ini ada beberapa yang coba saya cermati dari sudah cukup lama sebenarnya bagaimana serikat buruh serikat pekerja semakin hari kelawanan kita semakin mengalami kendala yang cukup berat mengalami hal yang sangat berat kita dihajar secara bertubi-tubi dari semenjak BP78 kemudian Omnibus loh apalagi yang sekarang ini semakin membuat gerakan kita semakin berat dan di sisi lain banyak kawan-kawan kita yang sudah ter-PHK dan sekarang itu mulai gencar lagi PHK akan semakin berat akan semakin berat nah salah satu hal yang mesti kita bangun adalah yang kita ingat seperti yang saya sampaikan di awal bahwa semua ini tidak terlepas dari ekonomi sebenarnya apapun itu apapun itu tidak terlepas dari ekonomi sehingga ketika kita tidak mampu menguasai ekonomi kita akan pada titik dimana kita akan kehabisan tenaga dalam pergerakan apapun itu kita akan kehabisan tenaga sementara perjuangan yang kita lakukan ini gak akan pernah ada habisnya gak akan pernah ada hentinya dalam lakan perubahan sehingga mau gak mau suka gak suka kita harus mulai berpikir bagaimana agar pergerakan kita bisa terus berlanjut tanpa ada keruntukan di tengah jalan nantinya nah saya ingin menyampaikan sebuah kondisi yang real terkait teman-teman pekerja bahwa serikat pekerja dibangun untuk memperjuangkan kesejahteraan dan pelindungan hukum nah ketika berbicara kesejahteraan tentunya ini juga gak jauh-jauh dari finansial atau ekonomi tadi hampir hampir tiap tahun kita berjuang upah dengan turun aksi udah gak terhitung dan tiap bulan juga gajian bahkan ada yang pulang kerja pun masih nyari sampingan tapi hampir 80% buruh masih punya hutang nah ini ada satu hal yang yang sangat apa ya bertolak belakang sebenarnya ketika ternyata hampir sebagian waktu kita kita habiskan untuk mencari uang tapi ujung-ujungnya banyak hutang ini ada hal yang mesti kita pecahkan hampir 80% buruh punya hutang dan bahkan ketika pensiun pun dia masih berjerat hutang nah ini sangat sangat luar biasa apa ya memprihatinkan sebenarnya ketika kita berjuang upah kemudian berjuang PKB lemburan banyak pulang kerja masih nyari sampingan tapi kondisi keuangan kita makin buruk artinya ada hal yang AP kita bangun seperti tadi yang disampaikan Mbak Agni khususnya tentang pemahaman literasi keuangan ini nanti yang akan kita bangun juga di pemahaman teman-teman sehingga perjuangan-perjuangan kita bisa maksimal ketika kita bisa memahami literasi keuangan nah kemudian disilain akhir-akhir ini juga fenomena PHK semakin besar fenomena PHK semakin besar yang tentunya ketika ini terus berlanjut tentunya akan semakin menggerogoti kekuatan anggota kita di Serikat Pekerja bahwa di Serikat Pekerja ditopang bisa maju bisa kuat salah satu ditopang besarnya anggota tapi akhir-akhir ini apalagi di pandemi ini PHK semakin mudah dan semakin sering terjadi tentunya nanti akan mempengaruhi bagaimana perjuangan Serikat Pekerja kedepannya dan kita tahu juga bahwa darah perjuangan Serikat Pekerja adalah salah satunya COS nah ketika anggota berkurang tentunya suplai darah atau suplai COS ke organisasi juga akan berkurang nah 20 tahun ke depan saya nggak tahu nanti akan seperti apa ketika kita nggak segera membangun darah gerakan yang lain nah kemudian isi lain ketika anggota kita ter-BHK pun kita nyaris nggak berkutik dalam sisi advokasi ekonominya bagaimana kehidupan mereka pasca sudah tidak lagi di organisasi tidak bekerja nah ketika kita membangun ekonomi ini nantinya mereka masih akan bisa bersama-sama kita kita bisa membantu mereka sehingga perjuangan ini nggak akan pernah terputus tidak akan pernah berhenti karena ketika kita udah di luar pabrik di pintu gerbang di luar pintu gerbang pabrik masalah kita sama masalah kebutuhan pokok yang kita hadapi bersama kemudian biaya pendidikan yang tinggi biaya kesehatan yang tinggi semuanya kita rasakan sama artinya dengan kita membangun kekuatan ekonomi nantinya ini mampu akan mendukung gerakan-gerakan kita baik di dalam serikat pekerja maupun di luar serikat pekerja itu sendiri nah saya hanya ingin menggambarkan sebuah kekuatan buruh sebenarnya khususnya di SPMI di SPMI anggota kita di seluruh Indonesia ada kurang lebih 200 ribu ada kurang lebih 200 ribu dari 200 ribu seandainya masing-masing pekerja itu berpendapatan 4 juta itu kurang lebih ada uang dari anggota kita 200 ribu kurang lebih 800 miliar ini sebuah hal yang luar biasa 800 miliar ini saat ini itu tidak ada dalam genggaman buruh itu sendiri tidak ada sedikitpun dalam genggaman buruh itu sendiri semuanya dalam genggaman kapital bayangkan ketika kapital atau pengusaha yang menjadi tempat pelarian uang-uang buruh khususnya SPMI mereka mengambil margin 10% itu ada 80 miliar keuntungan yang kita berikan cuma-cuma setiap bulannya jadi jangan heran mengapa kapitalis mampu membuat strategi mampu membuat sistem mampu membuat gerakan politik karena kita siapkan darah hampir tiap hari tiap bulan kita siapkan darah untuk mereka yaitu salah satunya kekuatan finansial tadi uang-uang kita kita larikan ke mereka entah melalui kebutuhan pembelanjaan harian atau kita titipkan melalui perbankan jadi tidak heran mengapa kita kesulitan melawan kapitalis karena darah-darah kita siapkan untuk mereka dan kita tidak melihat pesanan nah melalui inggo bumi nanti gerakan ini ini akan kita balik bagaimana kekuatan-kekuatan ekonomi kita mulai kita maksimalkan kita edarkan kita putar di internal kita sendiri sehingga ketika nanti bisa kita maksimalkan di gerakan kita sendiri ini akan mampu membangun kemudian membiayai apapun yang ada dalam gerakan buruh itu sendiri kami dari inggo bumi mempunyai mimpi mempunyai cita-cita kalau sering kita bilang atau kita dengar apa yang telah kita berikan kepada organisasi nanti di inggo bumi akan kita balik bahwa organisasi akan memberikan sesuatu kepada seluruh anggotanya ini yang akan kita balik nanti di inggo bumi nah ada beberapa strategi nanti yang akan kita jalankan yaitu salah satunya tentang bagaimana sentralisasi kebutuhan kebutuhan seluruh anggota di SPNI kemudian kita akan mencoba juga untuk membangun sebuah perusahaan-perusahaan yang nantinya juga akan dimiliki oleh seluruh anggota sangat banyak peluang yang kita bisa bangun dari sisi jasa produksi hampir semua sisi kita bisa bangun dan memberikan peluang ya nah mungkin sementara itu mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu kawan-kawan baik terima kasih kawan-kawan saya kira papanan dari Bung Herut ini sangat gampang begitu menjelaskan tentang bagaimana kita mesti membangun kekuatan ekonomi kita sendiri setiap kali gajian bukannya kita memperkuat kapasitas kita untuk kekuatan ekonomi tapi justru kita serahkan kembali ke kapitalis begitu ceritanya sehingga semakin kita mendapatkan upah yang besar semakin kita mendapatkan gaji yang besar itu sebenarnya bukan kita yang semakin kokoh dalam segi ekonomi tapi justru mereka kita kembalikan ke mereka kawan-kawan saya sudah membuka anggot ini kawan-kawan bisa apa namanya bisa menghidupkan audionya untuk kemudian bertanya secara langsung atau barangkali menyampaikan pendapatnya begitu terkait dengan gagasan-gagasan menanggapi barangkali tentang apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber kita sudah mengangkat tangan Bung Herman Yunus mungkin yang lain silahkan nanti kawan-kawan bergantian singkat saja kawan-kawan yang mau bertanya karena waktu kita tidak banyak silahkan Bung Herman menarik diskusi ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sehat salam optimis untuk semua yang saya hormati Bung Kahar Mbak Herlina Mbak Angli Damayanti Bung Henud Hendro saya tertarik dengan sebelumnya saya mengucapkan dulu selamat hari kooperasi mudah-mudahan diskusi ini kita bisa berbagi tentu saya bukan mau bertanya tapi saya mau berbagi tentang pengalaman dan apa yang saya gulung di hari ini di luar daripada kerja-kerja saya sebagai polisi pertama tentu kita akan berbicara tentang ekonomi tentu berbicara tentang kesejahteraan halo bisa didengar Bung Kahar bisa lanjut 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 tentu ya jadi berbicara tentang ekonomi tentu berbicara tentang kesejahteraan kita akan mempunyai pilar yaitu pilar infokom saya nggak tahu kalau sekarang partai politik alternatif menjadi pilar juga tentu ini ada kaitannya Bung Kahar ke sana kenapa saya harus kaitkan ke sana tentu ya namanya membangun partai politik alternatif ya tentu kita butuh ekonomi yang kuat saya mau berbagi tentu dengan lahirnya anak Bung Chu yaitu SPA SPTK FSBMI tentu ini menjadi pemasuk untuk bakal-bakal mengkolaborasi kooperasi yang hari ini di Bung Kahulina Bung Kahulina dan Henud itu ini agak nilai terbalik ya halo halo ya ya ada suara lagi disimak Bung terus lanjutkan aja Bung ya jadi kenapa saya pertama-tama menyampaikan tentang SPTK tentu ini kan SPA terbaru tentu ini ada kolaborasinya tentang bagaimana membangun kooperasi yang untuk capai 20 tahun ke depan tentu ini ada kaitannya kenapa saya sampaikan seperti itu ini saya ini agak nyeleneh Bung Kahar tapi insya Allah mudah-mudahan bisa meyakitkan tentu untuk bagaimana kalangan kaum buru ini bisa kuat dari sisi ekonominya saya punya pengalaman saya mau sharing informasi tentang sarang burung walet ini kan sebenarnya secara market ini kan besar pasarnya kalau mau dilihat secara pedagografis kebutuhan bahan bakunya itu cuma ada di Asia Tenggara gak ada di negara lain tentu ini menjadi sasaran para pengurus-pengurus DPP yang membedakan bidang infopom tentu ini sangat menarik karena saya hari ini memang sebagai pelaku dalam hal terkait menjadi petani sarang burung walet saya setiap bulan itu karena biaya produksi yang sangat minim saya cuma di awal itu modal awal yang agak besar nilainya kalau perorangan sekitar di angka 150 juta tetapi penghasilan dari sisi biaya produksi per bulan ini sangat minim justru malah memang terkesan ini agak-agak semi-kapitalis kenapa? karena dia tidak membuka lapangan pekerjaan karena bisa dikendalikan sendiri atau dikerjakan selalu sendiri karena memang proses pekerjaannya memang agak mudah dari sisi harga jual tentu ini sangat luar biasa karena kebutuhan pasar itu sangat besar sedangkan bahan bakunya ini sangat kecil tentu ini kan dalam hukum ekonomi tentu ini kan positif karena dari bahan bakunya ini ini kisaran harga kalau sekarang yang belum dicuci saja itu bermain di harga di sekitaran 13 sampai 14 juta per kilogramnya satu gedung kalau tadi ada capaian misalnya bagaimana koperasi ini 20 tahun ke depan tentu saya punya rekan yang notabene umur gedungnya itu kurang lebih 15 tahun dengan omset pendapatan per bulan tidak kurang daripada 1 miliar dengan asumsi per kilonya per bulan itu sebanyak 70 kilo ini tentu ide-ide agak nilainnya tapi saya rasa bahwa ini bisa dikombine supaya ke depan kita bisa bukan cuma persoalan bagaimana bisa menaungi teman-teman buruk tetapi bagaimana 20 tahun ke depan paltai alternatif ini justru dibiayai oleh kooperasi yang bagian usahanya dari sarang burung walet yang hari ini sebenarnya pemerintah pun sudah mendungungkan bahwa sarang burung walet ini ibarat emas putih yang sebenarnya potensinya sangat luar biasa apalagi yang kalau kita berbicara tentang SPTK ini kan orientasi membedangi persoalan perkebunan kelapa sawit kalau kita berbicara tentang perkebunan kelapa sawit disitulah tempat-tempat atau habitat burung walet ini hidup karena sempatannya yang banyak barangkali ini sebagai informasi bungkah harum mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa memperkuat ekonomi kaum buruh dan khususnya untuk membiayai paltai alternatif yang bisa gagas yang mewujudkan yaitu negara kesejahteraan barangkali itu seri informasi dari saya bungkahar dan kepada bu baharlina bu ambhidemayanti dan bu senor ya barangkali sekian lebih dan kurang insya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya bunggirman jonesi adalah tetua DPW Selawasi Barat ya FSBMI Selawasi Barat barangkali ada kawan yang lain yang akan memberikan tanggapan disini ada beberapa kawan yang saya kira penting untuk bisa menyampaikan pandangannya singkat saja karena kita tidak panjang ada ada bungbido ada kawan DPW DKI Waalaikumsalam ya Waalaikumsalam silakan terima kasih bungkahar waktunya yang pertama selamat hari koperasi hari ini 12 Juli 2021 dan selamat bergabung Mbak Akmi dan kawan-kawan semua saya hanya mungkin pengalaman tentang koperasi di perusahaan yang ada hari ini perusahaan kami sekarang asetnya mencapai 15 miliar dan kami menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok karyawan yang ada di perusahaan jadi kami berharap ke depan bagaimana Inkop Bumi ini bisa suplai barang-barang yang dibutuhkan seluruh koperasi yang ada di perusahaan yang bernaung di FS PMI contohnya tapi harganya harus kompetitif contoh hari ini susu beruang langka dan kebetulan teman-teman setiap bulan itu membutuhkan sampai 2 pak 2 pak itu 1 pak itu 30 pis berarti 60 pis karena dalam kondisi pandemi seperti ini maka dari itu teman-teman butuh itu maka dari itu bagaimana caranya untuk mendapatkan barang itu dan kompetitif akhirnya bisa disuplai di koperasi yang ada yang kedua tentang bagaimana sumber dari makanan pokok yang ada ada beras ada gula ada yang lainnya karena kebetulan karyan kami selalu belanja di koperasi sendiri karena apa di saat belanja di koperasi sendiri rutinitas gajinya untuk belanja di koperasi itu maka dari itu nanti di RAT dapat anggota tahunan orang yang paling belanjanya besar maka mendapatkan SHU yang lebih besar nah ini ini yang kami lakukan di koperasi di perusahaan kami nah jadi harapannya ke depan Inko Bumi bisa memberikan kontribusi dan bisa bekerjasama ke koperasi yang ada di perusahaan itu untuk suplei barang itu yang pertama yang kedua sekarang udah mulai digital belanja online semua online kami berharap koperasi Inko Bumi ini bisa buka belanjaan online jadi punya lah servernya punya ini apa ini jadi teman-teman yang punya barang bisa dijual lewat online maka dari itu ini saya contohkan anak teman saya jadi bukan ini kuliah hari ini tidak tidak bekerja di ini tapi di usaha langsung dia gak mau bekerja lagi sebelum kuliah dia udah buka usaha online dan akhirnya setelah kuliah dia lanjut terus dan alhamdulillah hari ini dia bisa punya karyawan lima gaji orang jadi benar-benar usaha sendiri saya berharap koperasi yang ada di DPP SPMI bisa melakukan seperti ini dengan jaringan yang ada ada di NTT NTB Sulawesi Aceh harapan kita itu bisa nge-link dan kita bisa sharing oh di Sumatera butuh apa di Jawa butuh apa barang di Sumatera ada beras oh di Jawa ada gula disitulah bisa transaksi lewat itu semua harapannya seperti itu itu aja mungkin gambaran dari saya yang jelas saya berharap koperasi ini menjadi sokoguru dan perekonomian buruh karena buruh sekarang telah menjadi lemah dan telah tertindas oleh kekuasaan yang ada oligarki yang ada satu-satunya jalan adalah buruh harus bersatu gotong royong untuk menciptakan ekonomi yang ada yang terakhir saya berharap karena kita bisa diskusi dengan pemerintah yang ada jam sostek BPJS tenaga kerjaan itu milik buruh maka dari itu harusnya bisa membangun bank buruh bank yang dibiayain oleh jam sostek BPJS tenaga kerjaan seluruh pero yang buruh yang ada bisa masuk di bank itu maka dari itu bangsa ini gak butuh pinjaman dari negara lain bangsa ini akan pinjam dari uang kaum buruh itu harapan ke depan makanya saya berharap tokoh buruh ke depan bisa menjadi presiden Republik Indonesia maka dari itu cita-cita itu akan terlaksana karena sekarang yang berkuasa oligarki maka dari itu itulah kita harus gotong royong terima kasih dari saya saya ucapkan selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya tadi Bung Bido Pratikno beliau adalah ketua KC WSPMI Kota Depok ada banyak harapan ada banyak gagasan ada optimisme yang dihempuskan begitu dari apa yang tadi disampaikan oleh Bung Bido kawan-kawan ada satu lagi yang mau menyampaikan pendapat atau barangkali bertanya ada baik kalau memang tidak ada berarti saya cukupkan sampai disini untuk kawan-kawan yang bertanya secara langsung teman-teman di kolom chat ini ada beberapa pertanyaan juga yang masuk begitu yang saya bacakan beberapa begitu ya yang paling penting salah satunya dari Bung Angrena Al-Fakir dia mengatakan bahwa sebenarnya antusiasme untuk diskusi terkait dengan penguatan ekonomi masih kurang begitu dilihat dari sisi kehadiran kita punya puluhan anggota puluhan ribu anggota tapi yang ada cuma banyak puluhan begitu dan kemudian bagaimana untuk membangun kesadaran ini apakah nanti juga dilakukan sosialisasi door-to-door ke masing-masing KC kemudian ada juga pertanyaan dari Bung Mimpuno mengatakan begini saat buruh tidak mau konsentrasi dalam gerakan ekonomi ekonomi bersama maka kenaikan upah tak akan berpengaruh besar dalam pesejahteraan karena kapitalis akan mengambil kembali uang yang keluar dari kenaikan upah tersebut dan juga adanya kenaikan invasi kemudian ada juga penyampaian dari Riza Zainuri dia mengatakan secara aktual pekerja kondisinya mayoritas upahnya masih di sekitar upah minimum yang artinya belum mencapai 100% kebutuhan hidup layak tingkat kebutuhan hidup layak dan peningkatan upah tidak jalan seimbang tidak ada kepastian kerja kemudian rasio antara kerja tetap dengan yang tidak tetap semakin tinggi 25 banding 75 kemudian bahkan banyak buruh yang melakukan pinjaman begitu dan saya kira Bung Herman Yunus juga menegaskan tentang banyaknya potensi yang bisa dikembangkan dari penguatan ekonomi dari kaum buruh dan Mbak Bing Jurya dari Lampung menegaskan kalau kooperasi dijalankan maka kejahteraan buruh akan bisa diwujudkan saya kira itu tadi beberapa penyampaian begitu dari kawan-kawan dan juga sekaligus dari hal-hal yang saya kira penting untuk ditanggapi oleh teman-teman saya kembali ke para narasumber mungkin bisa menanggapi dari tadi apa yang disampaikan kita punya waktu sekitar 20 menit lagi untuk tinggal narasumber ini mungkin pertama saya sampaikan kepada Bing Jurya untuk memberikan tanggapan dan sekaligus semacam process statement begitu ya terkait dengan diskusi kita pada hari ini kepada Bing Jurya silakan baik terima kasih Bung Kahar yang pertama tadi dari Pak Dewan kita Bung Herman Yunus terima kasih Pak Dewan apa yang disampaikan tadi hal baru dan membuka membuka pikiran kita juga bahwa berbisnis membangun gerakan ekonomi ini bisa dari segala hal gitu tapi memang saat ini kalau dari program kerja yang dibuat oleh Inkop Bungi dia masih seputar tentang kebutuhan buruh jadi masih bicara tentang sembako contohnya begitu apa pengembangan bisnis yang lain ya seperti yang saya sampaikan tadi memang kita membuka tapi lebih kepada begini pada saat teman-teman menyampaikan ini ada gagasan ide bisnis yang bisa dilakukan oleh buruh mungkin karena kita fokus kepada kebutuhan tadi yang primat sekunder meskipun ada juga nanti ke depan mungkin terdiri kebutuhan apa masalah handphone mungkin lain sebagainya itu ya artinya kita perlu usulan itu disertai dengan langkah kongret kita ini apa yang akan kita lakukan mungkin seperti itu maksud saya karena kan kita yang pertama kita tidak berpengalaman di bisnis itu kemudian kita juga ini hal baru nih jadi kalau ini usulnya begini kemudian teman inkopumita harus melakukan ini jadi lebih mudah buat kita menjalankan itu mungkin yang dari Pak Dewan saya yakin sebenarnya Pak Dewan banyak ide yang lain termasuk sebenarnya ada juga dana kooperasi ya Pak Dewan yang bisa disalurkan untuk kooperasi kooperasi seperti itu kemudian yang kedua tadi dari Mas Widok terima kasih tiga yang langsung saya catat tadi luar biasa mungkin juga menjadi catatan juga untuk Direktur Utama Kita Direktur Utama Kita Inkobumi Bung Henud masalah supply barang kalau itu sudah masuk di dalam pembahasan kita sebenarnya tapi mungkin ke depan kita juga perlu data nah jadi dari Inkobumi kita perlu kerjasama dari kooperasi-kooperasi karyawan ataupun yang non-karyawan yang sekiranya barang apa yang bisa kita supply kemudian harganya di sana berapa kemudian kita bisa masuk harga berapa Mas Henud pun bisa jadi sudah punya supplier-supplier yang bisa apa mensupply barang-barang yang diputukan cuman cuman itu tadi kerjasamanya untuk saat ini saja kita memerlukan database dari semua anggota kita itu masih belum kita terima nah ini lanjutannya berarti Mas Henud mungkin jadi catatan juga database untuk barang yang dibutuhkan oleh setiap kooperasi yang harus kita cari ke supplier-supplier itu mungkin kalau dari saya nanti bisa ditambahkan dari Mbak Agni atau Mas Henud atau kita diskusi bisa juga dari peserta yang hadir pada sore hari ini itu Mas Bung Kahar terima kasih ya terima kasih Bang Lina tadi memberikan tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman dan sekaligus apa penegasan begitu ya bahwa ini kooperasi ini memang harus dijalankan selanjutnya silahkan kalau yang untuk apa kayak belanja online itu baru juga dan harus kita lakukan karena sekarang kan era digital nih mungkin nanti jatuhnya per daerah atau bisa itu udah jadi catatan juga termasuk tadi bank kalau bank itu memang sudah masuk di dalam program kerja jangka panjang baik berikutnya silahkan Bing Agni Damayanti untuk memberikan tanggapannya dan sekaligus closing statement begitu terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini oke tadi Bung Herman Bung Wido apa kabar itu nah itu sebenarnya sebenarnya saya tadi mau coba menanggapin yang pertanyaan kesadaran juga tapi ini ada kaitannya kita gak bisa memaksakan kesadaran orang kalau belum merasakan manfaat jadi kita kemarin di internal Inko Bumi sepakat kita berbuat dulu walaupun kecil ya Bung Ngenut Bung Erlina ya Bing jadi ada hal kita punya program ada jangka pendek jangka panjang kesadaran itu akan terbangun nanti pada saat kita memberikan satu melihat memberikan dulu satu manfaat yang terlihat ya itu nanti orang biasanya sama halnya seperti kita melakukan serikat pekerja ya dulu orang gak merasa perlu serikat pekerja tapi begitu lihat ada ada manfaat ya sepertinya Bing akhir ini terputus dia apa namanya kendala soal sinyal berikutnya silakan Bung Hino Dendro untuk menyampaikan tanggapannya terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan ya ini sangat luar biasa harapan dari kawan-kawan mudah-mudahan ini nanti Inko Bumi menjadi bagian gerakan sebagai gerakan pendukung untuk kawan-kawan pekerja dan juga silakan buruh dari sisi ekonominya dan juga menjadi penting untuk pekerja itu sendiri jadi ada saya ingin gambarkan secara garis besar tujuan Inko Bumi ini tentunya Inko Bumi tidak bisa berjalan kalau tanpa supporting dari kawan-kawan semuanya jadi harapan saya juga nanti kawan-kawan membantu kami dan men-support agar Inko Bumi nanti bisa seperti apa yang diharapkan nah kemudian di sisi lain hal yang ingin saya sampaikan juga terkait Inko Bumi adalah nanti di Inko Bumi menjadi supporting utama untuk membiayai perjuangan-perjuangan serikat buruh termasuk tadi tentang pembentukan serikat buruh itu mudah-mudahan Inko Bumi bisa menjadi supporting kemudian di sisi lain Inko Bumi nanti bisa menjaga anggota-anggota kita yang telah ter-PHK khususnya dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan juga bisa memberikan bantuan-bantuan yang bersifat sosial karena kami punya mimpi semua wilayah nanti akan berdiri perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh kawan-kawan buruh kawan-kawan anggota sehingga kita tidak akan ragu lagi ketika harus berjuang aksi sampai turun ke jalan kalau belum disetujui kita tidak pulang mudah-mudahan itu bisa tercapai intinya kita ketika nanti ekonomi kuat perjualan kita akan bisa lebih luas lebih masif intinya kekuatan ekonomi jadi penting untuk mendukung semua perjualan-perjualan buruh mungkin dari saya itu sekali lagi terima kasih banyak kawan-kawan saran dan supportnya mudah-mudahan ini nanti menjadi mimpi kita untuk memperkuat gerakan serikat pekerja dan pekerja itu sendiri dari saya itu saja Bung Tahan baik mohon maaf mohon maaf kalau ada kekurangan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati